Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPR Pati, Panitia Khusus 3 DPR Pati, menyampaikan hasil pembahasan Raperda tentang penyanggaran dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyampaian hasil pembahasan Raperda tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Pansus 3, Warjono. Dalam Raperda yang terdiri dari 15 bab 40 pasal itu, Raperda ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah supaya bertanggung jawab dan hadir dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mengingat, kesejahteraan sosial belum semuanya merata, sehingga harus ada pendataan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial ini bisa dilebatkan dalam program pemerintah, seperti halnya rehabilitasi dan perlindungan sosial. Terlebih, ada sejumlah substansi yang ditekankan dalam penyampaiannya tersebut. Penyelenggaran dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, ada beberapa pasal yang dihapus dan diganti oleh Pansus 3. Selain dalam hal penyesuaian peraturan perundang undangan dan pemerintah, Raperda ini termasuk untuk memberikan ruang bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, supaya bisa lebih diperhatikan dan dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah. Ada pun hasilkan kesejahteraan sosial selengkapnya adalah sebagai berikut. Satu pada dunia terasa, penyandang masalah dihapus dikati dengan rasa yang dihapus, dikati dengan penerbuk pelayanan. Dua, ikutum menimbang. Haruslah dikati dengan rasa bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pansus 3 tersebut merupakan hasil pembahasan bersama OPD terkait dan bersama stakeholder. Maka selanjutnya, hasil pembahasan ini bisa menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan.